Pembelakuan yang namanya chain or survive rantai, rantai kelangsungan hidup. Dan survei primer pada BHD. Tentang anatomi, fisiologi, mungkin saya skip saja, karena pastilah Bapak-Ibu semua sudah pernah dapat materi ini. Mungkin sejak SMP, SMA, dan waktu kuliah pun. Kita tahu bahwa kematian akibat jantung paling sering ditemukan. Terutama karena res di jantung mendadak. Dan kausanya paling sering karena terjadinya vibrasi ventricle. Dan dikatakan bahwa keberhasilan di BHD ini ditentukan dari kecepatan kita memberikan bantuan dalam 5 menit pertama serta adanya AED. Automatic External Defibrillator. Cuman sayangnya AED ini di negara kita belum familiar. Kalau di luar negeri saya lihat di mana-mana disediakan. Di pantai, di mall, di bandara. Di pandai ini saya baru lihat adanya di BIM dulu. Tapi sekarang kok tidak ada lagi AED ini. Dan nanti kita harus paham tentang chain survival. Jadi ketemu korban, kemudian kita berikan bantuan, dan kita lakukan RGP itu tidak boleh berhenti. Tidak ada jeda. Tidak boleh terputus. Itu namanya chain of survival. Nah, di harapan nanti Bapak Ibu ini bisa memberikan kemampuan sebagai penolong dengan harapan kita berikan pengetahuan, kita contohkan bagaimana cara mengkompresi yang benar, walaupun sudah ada, tapi pasti akan lupa. Dan menilai pergerakan nafasnya bahwa tandanya ventilasi yang kita berikan itu adekuat. Dan penggunaan otomatik AED ini mungkin cukup sampai pengetahuan, karena barangnya kita tidak punya. Dan diharapkan juga bahwa dengan kita melakukan BHD, Ares dapat dicegah. Sehingga kemudian kita bisa melakukan transfer pasien secara cepat. Dan fungsi jantung dapat diperbaiki dengan baik. Tentunya dengan bantuan kompresi dan AED. Dan yang utama adalah bahwa otak itu dapat dipertahankan suplai darahnya. Karena otak itu 4 menit saja, lebih dari 4 menit tidak mendapatkan perfusi, maka dia akan jelek. Kalau tidak mati, kalau tidak dia vegetatif. Kalau mati selesai, tapi kalau vegetatif. Dia kayak mati suri, hidup segan mati tak mau. Ini saya skip aja tentang sistem. Bagiannya hubungan fungsi otak dengan sistem pernafasan dan sistem dantung, otak paling banyak menurutkan oksigen. Akibatnya, bila terjadi hipoksia, atau terjadinya hiperkarbi, kelebihan CO2, ketika pasien tidak ada ventilasi dengan baik, tentu CO2-nya akan umpuk. Atau ketika tidak ada oksigen yang diberikan, hipoksia, ini akan mengganggu fungsi otak. Paling utama itu otak dan tentu jantung. Nah, gangguan fungsi jantung, pembuluh darah, dan kadar hemoglobin itu kan mempengaruhi fungsi otak. Dan para arrest, yang paling mengerawat itu tadi, fungsi otak. Ini disebut dengan chain of survival. Rantai kelangsungan hidup pasien pada BHD. Urtanya nanti, Bapak-Ibu sampai yang gambar tangan ini. Harusnya kita punya ID, tapi ya nggak punya, nggak ada. Di gambar tempat tidur ini, yaudah, ini bukan tugas kita. Ini tugas seorang ICU. Jadi ketika kita ada korban, katakan ketemu di rumah sakit, yang ketubu korban. Kenali pasiennya. Apakah ini pasiennya, dengan indikasi cuma dua, no response dan no breathing. Tidak respon, tidak sadar, dan tidak bernafas. Kalaupun bernafas, no normal breathing. Nafasnya nggak normal. Nafasnya cengap-cengap, gasping. Dua indikasi itu, no response dan no breathing, kita harus cepat, kita harus aware dan langsung aktifkan namanya emergency medical system. Sebelum itu kita yakinkan dulu, bener nggak nih? Dia nggak sadar. Bener nggak dia? Nggak bernafas. Lalu panggil bantuan dengan call, teriakut blue misalnya, atau panggil 118. Kalau di luar negeri, call 911. Panggil. Kemudian panggilan sudah terskirim. Kita ngapain? Kita langsung melakukan FGP. Tapi sebelum melakukan kompresi pada dada pasien, ke jantungnya, kita sempatkan pesan nadi. Ini update terbaru dari AH, American Heart Association. Ini dia. Pesan nadi. Dari pesan nadi, bisa berapa kesimpul yang kita dapatkan. Ketika pesan nadi, kemudian nadinya tidak ada sama sekali, yakin tidak ada, sudah, langsung kompresi. Kompresi 30, itu kasih nafas dua kali. Kompresi 30, kasih nafas mouth to mouth, saya mulut ke mulut. Pada saat COVID-19, kita hindari mouth to mouth. Idealnya, aku bisa pakai ambu bag, masker, dan pakai ambu bag. Tapi kalau misalnya anggota keluarga yang kena di rumah, misalnya, yaudah, kita mouth to mouth. Mungkin Bapak Ibu bertanya, emang berguna nggak sih mouth to mouth? Saya mau cerita. Saya nggak sebut nama, tapi dia masih hidup sampai sekarang, saya kasih clue-nya, oh, apa itu tahu, oh, dia yang. Dosen saya, itu sempat abnu. Sebabnya kenapa, nggak usah disebut sini, abnu aja. Abnu itu senti nafas. Kemudian oleh istrinya dibantu. Kasih nafas buatan, kemudian sambil tentunya, kasih nafas buatan, kemudian pertolongan datang, ambulan datang, menyebabkan rumah sakit. Sekarang dia aktif lagi sebagai dosen. Artinya apa? Bahwa, berarti ada gunanya nafas ventilasi yang kita berikan. Nah, ketika kita akan berisah nadi, kita kan tadi ketemu korban, kemudian kenali dia, yakinkan dia sadar atau tidak, nafas atau tidak, kemudian aktifkan emergency medical system, panggil bantuan, call S1-108, menjelang itu datang, kita mau kompresi niat ini, kita sempatkan pesan nadi. Jadi saya katakan, pertama nadi nggak ada, kompresi. Nadi ada, tapi nafas spontan nggak ada. Nadi, eh ada nih. Tapi kita lihat, kok nafas spontan nggak ada. Apa yang terlakukan? Kasih ventilasi positif. Kasih nafas buatan. Caranya ya, ya kalau memang tidak ada nafas, ya kasih nafas 12 kali per menit. Tiap 5 detik, hembuskan. Tiap 5 detik, hembuskan. Oke, berikut. Nadinya ada, tapi nafas spontannya nggak ada ternyata positif. Tapi dia nggak sadar. Nadi ada, nafas spontannya positif, tapi dia tidak sadar. Bentar, nanti ngajar, bentar. Nadi nggak ada, eh Nadi ada, nafas spontannya ada, positif gitu, dan tidak sadar, apa yang terlakukan? Dibikin, dibikin posisi-sisi mantap. Bukan posisi mantap, Bapak Ibu. Ini semua kita posisi mantap sekarang, Bapak Ibu. Di tempat yang masing-masing, zoom, posisi mantap. Tapi kalau posisi-sisi mantap, jadi dia miring. Kira begini lah. Sedikit ke, dimiringkan, tangan yang atas, misalnya dimiring ke kiri, tangan yang kanan, mendopang dagu pipinya, agar sedikit didongakan, kaki diripat ke depan. Apa tujuannya dimiringkan? Pada saat gak sadar kan refleks proteksi hilang. Nah, dengan dimiringkan, seandainya lampungnya penuh, misalnya ini korban baru, makan, gulai ikan, eh gulai, gamping, must injek, bebas gitu. Tiba dia, tak sadar. Takutnya apa kalau? Gak sadar kan muntah. Tapi dengan dimiringkan, muntahnya lebih gampang keluar, karena pada saat miring, posisi terakhir lebih tinggi dari posisi esofagus. Oke, itu keempat. Nantinya ada, nafas spontannya ada, dan dia sadar. Kita pakaian ya. Suruh pulang. pulang-pulang. Oke, itu aja. Berikut. Jadi, yang utama dalam kita melakukan, kita bisa melakukan pencegahan pengawasan, aktifasi sistem gawah darurat, atau emergency medical system, RGP, resursi jantung paru, sampai sini aja. Di evaluasi kita gak punya. Bagaimana di rumah sakit? Hampir sama ya. Rumah sakit, langsung panggil bantuan dan kompresi. Bapak-Ibu, setelah kita berikan materi ini, Bapak-Ibu nanti posisinya sedikit lebih atas. Boleh melakukan kompresi dan kasih nafas. Tapi orang awam, kalau di luar negeri itu, orang awam hanya boleh mengkompresi, gak boleh ngasih nafas buatan. Karena mungkin dianggap orang awam gak berkompeten. Tapi kalau di sana mampu, kayak film-film yang, orang awam melakukan ventilasi, kayak film by watch, film IR. Di sini, kita panggil bantuan, kompresi. Di luar. Kenali dia, kejadian arrest-nya, aktifkan sistem gawah darurat, atau emergency medical system, RJP, DV-14. Lalu kita lakukan survey primer. Apa yang kita lakukan? Dengan merupakan tindakan penyelamatan nyawa setelah arrest. Lalu tujuannya apa? Memperbaiki stikulasi sistem yang hilang dengan melakukan kompresi, dada, dan kasih nafas. Boleh satu untuk penolong. Ini sesuai arahan dari American Heart Association tahun 2015. tujuan utama dari RJP apa? Mempertahankan kehidupan, memperbaiki kesehatan, dan mengurangi pendidikan setelah minimalisir kecacatan. Tanpa merupakan hak dan kebukusan pribadi. Dan perlu penguasaan materi. Ini sekarang penguasaan diri dan materi. Ini kita dapatkan dengan cara memperkenalkan materi ini dalam melakukan latihan. Dan itu enggak boleh berlama. Itu enggak detik loh. Jadi itu korban, aktifkan emergensi, panggil bantuan. Itu enggak boleh 10 detik. Sampai detik ke RJP itu enggak boleh lebih 10 detik. Begitu pentingnya waktu. Oke. Di survey itu, apa yang kita... Pertama, sirkulasi. Dulu kan namanya ABC. Sekarang dengan para rima baru, C itu boleh simpulasi, boleh kompresi. Apa kita observasi? Denyuk nadinya. Cita tadi ya. Temu korban. Yakinkan dia sarat atau tidak. Nafas atau tidak. Aktifkan emergency medical system. Dan kita mau LJP, berisah nadi dulu. Boleh berlama-lama cukup. Maksimal 10 detik. Kemudian, ketika nadinya yang tanya-tanya enggak ada, boleh kita kompresi. Di sini katakan kompresinya 100 sampai 120 kali per menit. Kalau dulu, 100 kali per menit. Tapi sekarang boleh cepat. Artinya apa? Jadi yang penting kita mengkompresi, boleh dengan urutan 1, dan 2, dan 3, dan itu kira-kira itu 100 kali per menit. Tapi dengan 2, 2, 3, 4, 5, 30. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 30. Ini itu kira-keras. Antara itulah. Artinya yang penting jantung itu dipompak. Kedalaman 5 sampai 6 cm, bagaimana caranya? Kalau korban tidak didapatkan, misalnya di ruangan tempat tidur, kita naik ke atas tempat tidur, berdutup di samping korban, kalau perlu dikasih bantalan atau papan keras di punggungnya, dan dikompresi. Kalau ketemu di lantai, kita berlutup di samping korban. Dan tangannya lurus. Dengan lurus itu diharapkan, kita memompak jantung dengan secara berasakan berat badan. Kepada anak atau bayi, dengan satu tangan, dapatlah kira-kira 4 sampai 5 cm ke dalamannya. Atau bayi dengan jari. Harus jadi recoil sempurna. Maksudnya apa? Kita memompak secara maksimal, dengan kuat dan cepat, kemudian dilepas juga maksimal, sehingga jantungnya kembali terbuka, darah balik semua yang kita pemompak tadi. Dan tangan jangan lepas dari dinding dada. Dan tidak boleh jeda. Bukan interupsi minimal mungkin. Tanpa jeda. Kemudian CAB. ANRW. Kita lihat nafasnya. Ada nggak sumbatan? Mengarai kita kasih nafas dua kali setelah dilakukan kompresi. Supaya patensi jalan nafas terganggu, Bapak-Ibu harus menguasai namanya triple maneuver. Head tilt chin list joutras. Dagu di doang ke depan. Mandi bulat doang ke depan. Dagu dangkat ke atas dan kepala didongakan. CAB ini breathing. Apa yang kita lakukan? Kasih nafas. Dari nafas, hembuskan sampai dalam mengembang. Dua kali saja. Ikuti setelah kasih kompresi 30 kali. Dan tentu jangan terlalu berlebihan. Karena kadang-kadang bisa sebagian udara yang kita pemompakan mungkin masuk ke lambung. Malah meningkatkan tekanan lambung nanti kemenyebutan agrodokitasi atau aspirasi. Nah ini dia fibrilasi. Cukupi ketahui saja ya. Sebenarnya AED ini alat yang istilah sekarang itu user friendly. Seperti handphone ini. Kan Bapak-Ibu kalau beli handphone baru nggak perlu baca manual kan. Udah ngerti aja gitu. Akhirnya gitu. Ketika kita menemukan korban, ambil alatnya, misalnya di pantai Anda, di mall Anda, pecahin atau buka. Biasanya nggak dikunci itu. Ambil. Kemudian kita kasih 390 joul. Kasih seperti kita mau disisuk. Itu pasien. Nah dari cerita tadi, disinilah kira-kira Bapak-Ibu sekarang posisinya atau besok lah setelah ada pelatihan. Pelatihan dengan menekin. Disini posisinya 32 ini. Nih disini. Kalau tadi sebelumnya, hanya boleh disini. Compression. Memompah doang bolehnya. Setelah kita ambilkan RGP, 32, 32, 32, yang pasti close ya. Terus, ngapain kita? Nah ya. Evaluasi. Nanti muncul. Oh belum. Pulang lagi. Boleh. Agak lama boleh. Tentu ada saatnya mau berhenti. Nggak mungkin RGP sampai besok. Kapan? Oh, Bapak-Ibu kelelahan. Boleh. Bapak-Ibu sakit. Boleh. Bapak-Ibu terancam. Misalnya kita mau ditugaskan ke Papua. Kemudian TNI kita, mau kita tolong oleh OPM. Kita diancam. Coba kau tolong. Tema apalah kau kan? Wah, tema kita mati konyol. Kita boleh tidak melakukan LJT. Apalagi. DNR namanya. Pasien-pasien di ruangan yang sudah lama. Hidup segan. Mati tak mau. Bagai yang kerakap di atas batu. Nah ini mudah apa kan ini? Porbannya. Eh, pasiennya. Kita bilang ke keluarganya. Bu. Suami ibu kan sudah lama di sini. Sudah diangkat Pak Lurah di sini. Kayaknya sembuh juga enggak. Berakhir kehidupan juga. Lu, jadi gini Bu. Melihat kondisi seperti ini. Kalau besok atau kapanpun tiba-tiba kondisinya memburuk. Nadinya melambat. Kita enggak pompa-pompa Bu ya. Seperti ada pasien sebelah itu. Kita iklalkan saja Bu ya. Oke, nanti. Tulis disitu. Dia lakukan apa? DNR. Artinya ketika kita ada korban. Korban ini. Kita jadi pemburukan. Sudah enggak usah teriak. Oh, kok dulu enggak usah. Manggil keluarganya. Bu, silahkan baca-baca. Bu, silahkan doa-doa. Kayaknya Bapak sudah dekat. Itu kira-kira ya. Terus apa lagi yang keputusan kita menghentikan? Bisa setelah waktu setengah jam boleh. Setelah setengah jam. Tidak juga ada perbaikan. Di samping terdapat capek selama cenderia. Boleh karena asal waktu. Tapi dengan syarat tidak di bawah pengaruh obat. Atau tidak kondisi hipotermi. Atau asidosis. Itu boleh kita stop RGP-nya. Ada saatnya RGP itu boleh kita perpanjang. Misalnya usia muda. Saya pernah pengalaman seperti itu. Saya melakukan RGP di sebuah rumah sakit. Daerah. Kemudian hampir sejam sendiri. Mana belum makan pagi. Terus akhirnya kandalah. Saya bilang sama operatornya. Kita stop aja. Tapi hati ini masih berkata. Rasanya gimana. Tadi pasti masuk oka. Oke kok sekarang pulang dibungkus. Terus terusin dikit. Eh muncul nadinya. Terus terpikir nih. Kalau ini harus dikirim ke Jamil nih. Pastinya pasti gak mau. Eh muncul nafas spontannya. Masya Allah. Dan dia sadar. Alhamdulillah. Itu benar-benar. Ya bukan karena hebat. Karena Allah kali belum izin. Kan belum kasih dia izin untuk mati kali. Pasien selamat. Jadi kadang boleh kita perpanjang dikit. RGP-nya. Atau para kasus apa lagi. Asistol yang karena racunan. Atau gangguan elektrolit. Boleh kita perpanjang. Pasien yang poltermi. Boleh. Pasien yang pengen bunuh diri. Ya. Kalau dia bunuh diri kita. Gimana ya. Ya kita tolong lah. Ada request keluarga. Seperti kasusnya Mirna. Mirna padahal udah mati tuh di. Di mana di Indonesia. Itu dibawa ke masakit. Ngomelio ya. Terminta keluarga AJP lagi dong. Udah AJP. Pernahal disini gak bisa bu. Ini udah doa. Apa itu doa? Death of arrival. Pas datang tuh udah meninggal. Nanti kita tolong. Ini lagi. Panjang lagi cerita yang kita. Di persidangan kita pengen-pengen terus. Ya. Ada karena kebanyakan pengelam boleh. Di lakuan AJP yang lebih panjang. Oke. Lanjut. Nah. Jadi. Tujuan BHD adalah memberikan bantuan sirkulasi dan pernafasan yang adekuat. Sampai Aresnya terhentrasi atau pasiennya meninggal. Indikasi cuma ini aja. Ketika ada Ares, santungnya. Ketika apno. Ternapasnya gak berhenti. Atau pasien gak sadar. Tapi kalau pasien gak sadar. Tapi nafasnya sebelah tadi. Dia tidak sadar. Tapi nadinya ada. Nafas spontannya ada. Piringan dia. Berarti gak perlu kita AJP. Tapi kalau gak sadar. Tapi ternyata. Tidak ada yang. Denyut yantungnya. Atau. Apno udah. Udah. Kita AJP. Ini dah. Rikasannya. Tap-tapannya. Pastikan lingkungan aman. Aman buat siapa? Aman buat kita. Aman buat kita. Aman buat. Lingkungan aman buat pasien. Aman buat. Terutama buat kita menolong. Kan ingat. Saya pernah cerita ada korban di waktu gempa 2007 di Padayama. Itu gempa udah benar nih. Dibawa orang tuanya keluar. Aman. Tapi. Dia lupa. Ditaruh dekat dinding. Dinding itu gak goyang. Dah. Timpuk mati. Gitu. Tertimu oleh tembok yang tadi juga udah goyang karena gempa. Ini respon. Pak. Bu. Bu. Yakinkan dia. Nafas atau tidak. Atau bernafas atau tidak. Aktifkan emergency system. Panggil. Bantuan. Lalu lakukan lainnya. Chase compression. Buka aja nafasnya. Ada kasih nafas. Gitu aja. Ini respon nih. Tepuk dengan lembut. Pak. Bu. Aktifkan emergency. Panggil. 118. Aktifkan code blue. Ya. Code blue masakit. Bisa nadi. Jangan berlama-lama. Maksimal 10 detik. Gitu. Oke. Lalu kita air. JP. JAB. JAB. Compression. Airway. Breathing. Compression. Airway. Circulation. Boleh. Beringkan di tempat yang keras. Yang beralah keras. Yang mempanya itu pas nih. Ini tuang-tengah. Tuang keras. Setengah bagian bawah. Tekan yang kuat dan cepat. Bisa katakan tadi bahwa dulu 100 kali per menit. Tapi sekarang dengan terbaru 100 sampai 120 kali per menit. Jadi boleh iramanya agak berirama. Dan satu. Dan dua. Dan tiga. Dan empat. Atau tu. Dua. Tiga. Pokoknya kira-kira range-nya antara 100 sampai 120 kali per menit. Dengan kedalaman 5 sampai 6 senti atau dua inci. Dan komplit. Ini kembali lagi untuk dadahnya mengembang. Pempa kembang. Dan tanpa jeda. Ini caranya. Di sini kira-kira ya. Di sini. Nah ini. Bisa perpendicular. Tiga lurus. Dengan toal lurus. Jadi kita memompai itu dengan berat badan. Kalau kita sengaja memompai. Capek. Tapi dengan berat badan. Insya Allah. Gak begitu melalahkan lah. Tiga lurus. Lalu kasih nafas. Dengan komplit. Di pompa maksimal. Jantungnya terpompa. Darah terkirim semua. Terutama untuk otak. Kemudian begitu dilepaskan. Dan ini gak boleh lepas di dada ya. Di tangannya. Terlapak tangannya. Jantung mekar lagi. Darah balik lagi. Yang gitu terus. Balik. Pompah. Balik. Pompah. Balik. Gitu. Lalu kasih nafas. Caranya lah. Ada kan triple. Manoeuvre. Didongakkan kepalanya. Didorong. Mandipula ke depan. Dan diangkat dagunya. Chin liftnya. Sehingga. Patensi jalan nafas terjaga. Dapat. Dan kita bisa memasukkan oksigen. Saya masuk ini. Boleh mouse to mouse. Mouse to mouse. Atau dari mouse to device ke alat. Atau ke pegang move back. Yang ideal seperti ini. Kita pun gak tercemar ya. Nah ini tahapannya. Oke tadi. Kasih. Dari yang aman tuh ya. Pake mulut ke. Apa namanya. Galat gitu loh. Kira-kira begitu. Boleh dua penolong. Boleh satu penolong. Oke. Barangkali itu saja. Yang bisa saya sampaikan. Bapak ibu. Ini algoritmanya. Ini komplikasi yang mungkin terjadi. Bisa regurgitasi. Bisa perhatian tulang iga. Tapi misalnya jarang sekali ya. Bisa penemotorak. Kayaknya belum pernah deh. Dan laserasi di liver atau di hati. Pada bayi gimana? Kalau para anak satu tangan. Pada bayi satu jempol ya. Ke kedadaan. Oke. Bapak ibu pernah segitu saja. Yang saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Ada yang. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan. Bapak ibu silahkan. Saya kira bisa dipahami. Halo. Eh bisa dengar gak sih? Iya Pak. Oh iya. Cukup ya. Bisa paham ya. Kalau orang korban bisa dipraktekan. Mengurangnya orang korban lah. Bagilah kalau gak ada pertanyaan. Mungkin saya akhiri aja. Mohon maaf bila. Bupanya Tia. Gue di club gak ada yang nanya ya. Iya. Sepertinya tidak ada Pak. Bagian tidak bergambung akhirnya. Baiklah. Saya mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Dr. Nasman. Baik Bapak ibu semua. Apa tidak ada pertanyaan lagi? Pak. Waalaikumsalam Pak. Sudah bisa masuk sekarang ya Pak. Dr. Nasman dan saya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Halo. Baik Dr. Nasman. Sepertinya tidak ada pertanyaan juga. Terima kasih Dr. Nasman. Sudah memaparkan materinya. Sama-sama. Saya boleh live ya. Ya dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bapak ibu semua. Selanjutnya kita masih menunggu ke materi berikutnya. materi selanjutnya mengenai spill kit yang akan disampaikan dari instalasi cash link. Kami juga sudah menghubungi Bapak Esa. Sudah otw juga masuk ke zoom. Kami harapkan Bapak ibu semua untuk tetap stand by. Sampai nalas kita hadirin. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Obat-obatan ED atau expired diet, obat-obatan dari farmasi yang expired, kemudian obat-obatan rusak, obat-obatan rusak yang dari farmasi. Ini juga termasuk dalam B3. Kalau untuk obat-obatan expired diet biasanya, apabila dalam jumlah besar, ini bisa dikembalikan ke distributor tempat biasanya membeli. Atau kalau tidak dapat seperti tahun waktu terjadi gempa, ada sisa dari obat-obatan expired diet yang tidak digunakan, itu dimusnahkan di, atau obat rusak ini dimusnahkan di insenator. Kalau pemusnahannya ini tidak bisa langsung kita musnahkan, ini harus berdasarkan data-data apa saja obat yang akan kita musnahkan. Dan di sini biasanya ada dibuatkan berita acara pemusnahannya. Karena ini akan dihadiri biasanya oleh petugas labor sendiri, petugas farmasi sendiri, kemudian ada dari Balepom, kemudian dari Kejaksaan, dan petugas operatornya. Itu pun kalau akan dimusnahkan. Atau diangkut ke pihak ketiga. Jadi kita di sini juga, sekarang kita di Rumah Sakit M. Jemil tidak melakukan pemusnahan, tapi kita melakukan pengelolaan saja. Kemudian ini nanti akan dibawa oleh pihak transporter ke pihak pemusnah. Jadi kita sudah bekerjasama dengan pihak transporter dan pihak pemusnah. Kita kerjasama dengan perjadian tripartib. Ini adalah B3 kimia di rumah sakit. Bahan B3 yang biasa kita temukan seperti ada polywass, hand wrap. Kemudian yang keduanya adalah pembersih pemukaan, seperti floor cleaner, glass cleaner, stunning railway valve, wax, warden, polis, dan disinfektan, serta lain-lainnya. Kemudian untuk pembersih peralatan medis dan modis, seperti alkohol, klorin, ini juga termasuk bahan B3. Kemudian untuk pembersi linen, seperti detergent, disinfektan pemutih, softener, ini termasuk dalam golongan B3. Jadi sisa dari buangan ini, ini sebenarnya tidak boleh langsung dibuang ke limbah domestik atau limbah umum. Ini harus dikelola dengan pengelolaan khusus. Kalau untuk di rumah sakit, kita ada sudah menyediakan TPS, tempat penampungan sementara, khusus untuk limbah B3-nya. Di sana nanti limbah B3 akan kita kumpulkan, dan biasanya izin pengumpulannya adalah dalam waktu 90 hari. Kalau untuk B3. Kecuali untuk B3 infeksius. Kalau B3 infeksius, biasanya 1 kali 24 jam. Tapi karena kita di rumah sakit M.J.M. sudah mempunyai kolstorik, bisa melebih, kalau apabila lebih dari suhu, apa nama, min 0 derajat Celsius, yaitu kita sekarang di kolstorik antara min 3 sampai min 5. Jadi di situ boleh penyimpannya lebih dari 2 hari atau 3 hari. Ini termasuk dalam bahan kimia laboratorium, antara lainnya adalah alkohol, etanol, formalin, H2SO4, dan H2O2, serta silol. Ini juga adalah bahan kimia yang dapat reaksi lebih berbahaya karena dapat mengakibatkan reaksi ledakan atau kebakaran. Dan jenis B3 kimia yang ada di rumah sakit yang biasanya di perkantoran, ya ini tadi seperti baterai. Baterai ini dalam kandungannya ada terdiri kadmium dan sedikit merkuri. Ini yang termasuk dalam logam berat. Ini sebenarnya tidak boleh kita buang langsung ke tempat sampah domestik. Ini harusnya memang kita olah ke TPS kita, TPS B3 untuk di rumah sakit. Kemudian selama ini kita menganggap remeh, menganggap tidak terlalu berbahaya, di sini termasuk adalah ketrik atau tinta printer. Ini termasuk dalam golongan B3 karena tintanya akan berbahaya kalau bila termakan atau segala macamnya. Dan di dalam ketrik ini juga terdapat elemen, elemen-elemen ini kita tidak tahu apa masih ada terdapat reaksi radiasi atau tidak. Makanya ini termasuk dalam golongan B3. Kemudian adalah toner tinta. Ini juga termasuk dalam B3, tinta toner untuk mesin fotokopi. Ini juga termasuk karena di dalam bubuk warna hitam yang akan juga membahayakan bagi pernafasan. Kemudian tabung pesticida atau pembetekanan. Tabung pesticida ini seperti bygone yang merek dagangnya, bisa hit segala macamnya. Kemudian untuk pengharum atau pemangi bisa geladi, gelet, atau yang sekarang kita gunakan di rumah sakit kita, kalmik. Jadi tabung ini akan juga dimasukkan ke dalam TPSP3 karena akan berbahaya apabila dibuang langsung ke domestik. Karena apabila ini masyarakat yang tidak tahu dibakar, akan terjadi ledakan yang sangat berbahaya bagi orang yang sekitarnya. Dan juga mungkin akan mengejutkan orang yang punya jantung. Apabila di rumah tangga, lebih baik sebelum bapak-bapak atau ibu-ibu membuang tabung-tabung yang mengandung aerosol seperti ini, lebih baik kita lubangin dulu dengan paku. Tidak apa-apa. Kalau kita lubangin, dia tidak akan kadang ada yang merasa takut melubangin, takut meledak. Tidak ada. Ini kalau kita lubangin, langsung akan keluar aerosolnya. Sehingga kalau misalnya terbuang ke domestik pun tidak terjadi ledakan lagi. Kemudian ini adalah jenis B3 kimia yang sekarang berada banyak di rumah sakit. Seperti salah satunya adalah oli. Van Barkar Oli. Ini biasanya ada di bagian IPS. IPS non-medic. Yaitu dengan mesin gensetnya atau boilernya. Kemudian di casling pun ada mesin-mesin IPAL-nya. Ini juga nanti apabila oli ini kita ganti, itu harus ditampung, tidak langsung dibuang ke tempat umum. Karena oli ini akan mencembari air permukaan dan tanah di sekitar. Kemudian lampu penerangan. Lampu penerangan ini yang sangat berbahaya sebenarnya adalah lampu TL atau lampu-lampu terunjuk katanya. Lampu terunjuk dan spiral yang sejenis lampu TL. Karena di dalamnya juga mengandung ada sedikit merkuri dan bahan-bahan lain yang berbahaya. Ini kalau lampu TL biasanya juga diletakkan di TPS B3 kita. Ini biasanya dari IPS. Sekarang di belakang kita sudah di TPS kita juga dapatnya lampu TL ini. Yang nantinya akan juga dibawa oleh transporter pihak ketiga dan kemudian dimusnahkan ke pemusnah. Kalau pemusnahan untuk B3 ini biasanya tempat pemusnahannya adalah khusus yaitu di PPLI. Kecuali kalau untuk limba B3 yang infeksius. Kalau limbah B3 infeksius itu pemusnahannya sudah banyak. Untuk di Padang sendiri di TLA sudah memiliki pemusnah untuk limbah infeksius. Tapi tidak untuk limbah B3 yang berbahaya. Karena ini penanganannya khusus. Kemudian aki juga sama motherboard juga termasuk dalam B3. Ini adalah jenis B3 logam berat yaitu merkuri. Merkuri ini termasuk logam berat tapi sekarang dengan adanya program dari Kementerian yang menyatakan bahwa kita harus bebas merkuri. Saat ini memang sedang dianjurkan untuk tidak menggunakan alat-alat kesehatan yang mengandung merkuri. Karena apabila ada alat kesehatan yang mengandung merkuri lebih baik kita lakukan pergantian dengan alat-alat yang digital yang tidak mengandung merkuri. Dan sekarang waktu kita melaksanakan perlombaan IKL Inspeksi Kesehatan Lingkungan Nasional Kementerian pernah bertanya tentang limbah merkuri kita. Karena limbah merkuri ini nanti dikumpulkan apabila sudah dilakukan afkir atau pemusnahan barang-barang rumah sakit dari rumah tangga ini akan dikumpulkan merkuri ini. Kemudian dikembalikan ke Kemenkes nanti akan untuk dimusnahkan. Karena untuk logam berat merkuri untuk pemusnahannya masih belum ada di Indonesia. Begitu. Kemudian untuk jenis B3 kontener bertakanan untuk di rumah sakit. Itu ada alkohol literate liquid nitrogen dimitilsulfat oksigen dan gas LPG. Ini seperti tabung gasnya terlihat ini adalah kontener yang bertakanan yang isinya adalah tadi alkohol liquid nitrogen dan gas LPG. Ini adalah jenis B3 yang benar tajam. Ini terdapat jarum speed, pisau, dan gunting operasi. Kalau untuk jarum, ini kita penanganannya, mungkin Bapak-Ibu sudah tahu, itu dengan menggunakan safety box. Safety box adalah box untuk keamanan yang tidak mudah tembus dengan jarum. Untuk sekarang, kita di rumah sakit, kita sudah merekayasa dari bekas jerigin HD yang nanti akan dijadikan, dibikin menjadi safety box. Karena kalau kita menggunakan safety box pabrikan, itu termasuk agak mahal biayanya. jenis B3 sitotaksid yang biasanya ada di daerah komoterapi. Ini juga termasuk dalam B3. Biasanya kalau untuk sitotaksid atau bahan-bahan kimoterapi ini, kita menggunakan warnanya, kantongnya adalah warna ungu. Dan nanti kalau untuk B3 kimia, itu biasanya berwarna kantongnya coklat. Dan untuk infeksius, biasanya kita menggunakan kantong yang berwarna kuning. Serta untuk sampah domestik atau lembah umum, kita menggunakan kantong berwarna hitam. Ini adalah salah satu contoh dari penyimpanan B3 yang salah. Dapat lihat di sini, dia yang A, penyusunan menurut terjat. karena untuk B3 ini penyusunan tidak menurutkan abjad, tapi menurut karakteristik dari limbahnya itu. Apa karakteristiknya? Kalau misalnya dia mudah terbakar, jangan digabungkan dengan yang bereaksi, yang mengakibatkan reaksi untuk terjadi terbakar. Makanya tidak menurutkan abjad. Kemudian wadah label. Wadah label ini perlu untuk mengetahui apa limbah, apa B3 yang terkandung di dalam penyimpanan tadi. Kemudian penyusunan pentupuk. Ini pun tidak disarankan karena apabila terjadi kebocoran atau retakan, dia akan bereaksi dengan limbah yang lain, dengan B3 yang lain. Dan ini ada penyimpanan B3 yang aman. Penyimpanan B3 yang aman mengacu pada perimen KSRI nomor 66 tahun 2016. Yang pertama terpisah dengan bahan bukan B3, artinya harus disimpan pada lemari sendiri atau khusus. Biasanya kita menggunakan lemari besi yang lebih kuat. Kemudian memiliki daftar atau inventaris B3 yang disimpan. Itu tadi labelnya apa B3 yang kita simpan supaya tidak terjadi kesalahan pengambilan. Kemudian di tempat itu juga harus tersedia untuk keamanan safety shower. Apabila nanti kita terjadi tumpahan ke dalam tubuh kita harus melakukan dekontaminasi dengan melakukan mandi dengan safety shower ini. Atau air washer apabila kena percikan mata jadi kita cuci mata kita dengan menggunakan air washer atau alternatif air washer kalau tidak ada karena termasuk mahal air washer jadi bisa kita menggunakan dua kran yaitu seperti kran untuk pencucian piring karena itu bisa dibengkok-bengkokkan. Kemudian APD sesuai dengan resiko bahayanya yang tidak boleh dilupakan di dalam penyimpanan B3 yaitu kita harus ada juga spill kit untuk menangani tumpahan B3-nya. Kemudian terdapat rambu dan simbol B3 yang jelas yang menunjukkan klasifikasi informasi B3-nya. Jadi setiap B3 harus memiliki MSDS atau Material Safety Data Sheet atau lembar data pengaman LDP atau LDP. Ini merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi B3 mengenai sifat fisik B3 sifat kimia cara penyimpanan jenis bahaya cara penanganan dan tindakan khusus dalam keadaan darurat serta cara pengelanan Limba 3 sebagaimana mestinya. Ini di MSDS ini dia tercatat apa informasi Limba ya. Biasanya kalau ibu-ibu bapak-bapak membeli bygone lah contohnya ini merek dagang ya. Di dalam bygone itu di kalengnya biasanya sudah ada tercatat di situ indigrian biasanya tertulis atau bahan aktif di situ disebutkan indigriannya misalnya pulatrin dan di situ juga akan disebutkan cara pemakaiannya kemudian disebutkan juga di situ cara penanggulangannya apabila terjadi bahaya dan juga cara pembuangannya biasanya coba kalau bapak-bapak ibu nanti membeli bygone perhatikanlah di belakang kaleng bygone itu pasti ada labelnya ada indigriannya sekalian dan sekarang kita masuk ke penanganan tumpahan untuk penanganan tumpahan ini sebenarnya kita dibagi menjadi tiga yaitu tumpahan kecil yang kecil dari sama atau sama dengan lima sisi ini bisa langsung dilakukan oleh CS perakarya atau pos biasanya terus perawat yang terlatih kemudian tumpahan sedang tumpahan sedang ini adalah sekitar lima sisi sampai dengan lima ratus sisi ini bisa dilakukan CS karyawan dan perawat yang terlatih tetapi harus diawasi oleh kepala atau karu atau koordinator satuan kerja terkait kemudian yang ketiga adalah tumpahan besar lebih besar atau sama dengan lima ratus sisi ini bisa dengan CS karyat perakarya perawat yang terlatih tapi diawasi oleh kepala koordinator satuan kerja ditambah dengan K3RS jadi yang sekarang ini kita akan membahas karena kita menggunakan spill kit spill kit kita itu untuk tumpahan kecil maka kita memakai yang pertama yaitu tumpahan kecil lebih dari kecil dari atau sama dengan lima sisi ini bisa dilakukan oleh CS prakarya dan perawat tetapi dalam penanggulangan tumpahan ini kita tidak boleh melakukan sendiri harus ada yang menemani atau tidak tidak minimal dua orang ini adalah spill kit spill kit adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk menangani tumpahan B3 dengan tujuannya adalah agar tidak membahayakan tenaga kesehatan pengunjung dan orang lain yang berada di lingkungan pelayanan kesehatan dan lingkungan sekitarnya ini adalah macam-macam spill kit untuk saat ini kita di rumah sakit Jamil menggunakan tiga macam spill kit kalau sebelumnya waktu akreditasi sebelumnya kita menggunakan empat macam spill kit yaitu merkuri tapi dengan adanya kebijakan dari kemenkes bahwa kita tidak menggunakan merkuri lagi maka penggunaan spill kit merkuri tidak kita adakan lagi jadi salah satunya adalah spill kit B3 infeksius yaitu untuk menanganan tumpahan B3 infeksius biasanya di ruangan perawatan pasien yaitu rawat inap IGD OK dan rawat jalan kemudian unit diagnostik seperti PA mikrobiologi kemudian spill kit B3 kimia ini ini untuk penanganan tumpahan B3 kimia biasanya terdapat di unit farmasi atau ruangan gudang-gudang yang menggunakan B3 kimia kemudian spill kit sitotastik spill kit sitostatika ini biasanya adalah mengenai untuk tumpahan B3 obat kemo yang untuk handling statika atau ruang dengan PX mendapatkan terapi obat kemo ini biasanya di ruang ruangan kemoterapi respon apabila terjadi tumpahan yang pertama sekali kita lakukan adalah tindakan pencegahan tindakan pencegahannya adalah dengan kita mengemankan area sekitar tumpahan kemudian apabila tumpahan itu B3 kimia atau sitotaksit kita harus segera mematikan AC dan membuka jendela atau pintunya karena bahan kimia ini kebanyakan berbentuk gas yang mudah menguap kemudian gunakan APD saat menangani tumpahan ini yang paling penting sekali saat menanganan tumpahan karena kita terlalu panik kadang lupa tidak menggunakan APD yang akan nantinya membahayakan bagi diri kita sendiri kemudian penanganan tumpahan untuk mencegah tumpahan menjadi lebih luas pembersihan dan pembuangan tumpahan secara tepat ini adalah respon 4 respon nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi ini adalah yang rincinya untuk melakukan simulasi besok mungkin hari Sabtu dan Minggu jadi disini kita mempunyai daftar penilaian penanganan tumpahan ini disini untuk limbah infeksius terjadi tumpahan atau bahan-bahan infeksius yang terdapat dalam jaringan tubuh pertama kali kita teriakkan Code Oren Code Oren Code Oren tiga kali tersebutkan Code Oren kita dengarkan apakah ada yang sudah mendengarkan atau belum apabila ada sautan kembali Code Oren Code Oren di belakang berarti sudah ada yang mendengarkan itu adalah merupakan bantuan bagi kita dan sebutkan kepada teman kita untuk melakukan pengambilan spill kit tapi kita tidak boleh meninggalkan area tumpahan tadi karena kita sedang mengamankan area tumpahan sehingga kontor mainannya tidak menyebar sebutkan ke teman yang sudah mendengar atau melihat kejadian juga bersama kita ambilkan spill kit tapi sebelum kita minta ambilkan spill kit pastikan dulu tumpahannya jangan nanti kita bilang ambilkan spill kit atau tumpahannya tumpahan kimia yang diambil tumpahan spill kit infeksius nanti jadi kelampakan payah penanganannya karena berbeda isinya di dalam spill kit setelah spill kit datang kita ambil spill kit setelah datang kita pasang tanda bahaya di dalam isi spill kit itu ada nanti namanya safety lane safety lane itu adalah keamanan garis pengaman garis pengaman untuk daerah tumpahan bukannya police lane kalau police lane adalah untuk daerah tempat kejadian perkara atau biasa juga ada orang nyebutnya barcadet lane barcadet lane adalah untuk biasanya untuk kerusuhan atau untuk demo setelah kita memasang tanda bahaya kita lakukan henijen pembersihan dulu kemudian kita memakai APD lengkap kita sesuaikannya dengan lurutannya yaitu pertama kita gunakan apron masker kacamata pelindung kepala sarung tangan kalau untuk infeksius ini sarung tangannya ada dua sarung tangan satu dan sarung tangan dua kemudian sarung kaki atau cover hose biasanya sarung kaki ini kalau tidak ada nanti akan dikasih biasanya di dalam kotak sepilkit adalah sepatu boot kalau lebih amannya kita gunakannya sepatu boot karena kita tidak tahu tumpahan itu bagaimana kalau kita menggunakan kotor hose takutnya nanti terjadi rembesan ke seperti yang kita pakai terus mempersiapkan kantong plastik kuning dua buah jadi kita persiapkan kantong plastik kuning tadi dua buah kita buka supaya nanti waktu pengambilan aduban tidak susah tidak ribat kita buka-bukanya sekarang kita buka dulu kemudian kita persiapkan semua bahan tadi kita lihat di sepil kita kita keluarkan semua dulu bahan penyerap pinset serokan deterjen dan lanutan fluorin semua kita siapkan jadi waktu kita menangan tumpahan sama dengan kita mau masak di rumah kita persiapkan dulu semuanya bawang cabai segala macam nanti tinggal sekali goreng sekali bongseng itu sama istilahnya seperti itu kita siapkan semua nanti tinggal sekali penanganan saja kemudian kita semprotkan larutan deterjen ke sekeliling tumpahan dan ke atas tumpahannya setelah kita semprotkan kita biarkan selama 2 menit selama 2 menit kita tunggu ini perlu saya kasih tau saya jelaskan bahwa di dalam deterjen itu nanti kita masih dipisahkan deterjennya masih dalam bentuk saset atau paket nanti disitu dimasukkan ke dalam botol spray dan dicampurkan dengan air karena kalau sebelum pengalaman-pengalaman yang sebelumnya kita pernah langsung kita larutkan deterjen dengan air ternyata efektivitasnya menurun dia efektivitas untuk deterjen yaitu paling tidak 1x24 jam makanya saat ini kita lakukan dengan pemisahan sehingga bisa lebih efektif kemudian setelah disemprotkan kain penyerap tadi kita letakkan untuk menutupi seluruh tumpahan selesai kita letakkan ke seluruh tumpahan kita lakukan pembersihan dengan memutar searah jarum jam artinya kita tidak boleh membersihkan seperti waktu kita mengapel timbal balik jadi kita hanya searah satu jam jadi diputar sekali putaran atau dua kali putaran 1, 2 tidak seperti mengapel timbal balik 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 bukan seperti itu kemudian kita melakukan putarannya dengan menggunakan kepiset setelah itu baru kita ambil dengan menggunakan daspan dan sapu kecil yang ada di dalam spill kit kemudian buang resapan dari tumpahan tadi ke kantong satu setelah itu kita lakukan penyemprotan lagi ke area tumpahan tadi dengan klorin dan kita melakukan area tumpahan tadi dengan klorin kemudian diserap sama dengan perlakuan deterjen tadi disini juga perlu saya ingatkan juga kalau klorin yang kita gunakan adalah klorin tablet jadi di dalam tabung air tabungnya itu hanya air belum ada klorinnya jangan lupa nanti karena saking paniknya lupa kita memasukkan klorin tabletnya ke dalam air untuk dilarutkan masukkan dalam tabung lalu kita larutkan setelah dilarut baru kita masukkan ke botol semprot botol spray kemudian kita lakukan seperti menggunakan deterjen tadi kemudian tutup dengan kain serap sama dengan perlakuan pertama tadi kita lap secara jarum jam lalu kita buang ke kantong satu dan setelah itu itu sudah selesai kita lakukan desinfeksi kita letakkan pinset dan daspan tadi ke kantong dua karena kantong dua ini gunanya adalah untuk kita mendaur ulang atau mendekontaminasi peralatan yang bisa di dekontaminasi ulang kemudian lepasan APD meletakkan APD yang bisa di dekontaminasi ke seperti sarung tangan kacamata ke kantong dua dan APD yang sekali pakai dibuang ke kantong satu kemudian diikat pengikatan ini tidak boleh dengan menggunakan pengikatan ikat pita bisa orang sebut atau ikat telinga kelinci karena kalau ikatan ini waktu pengangkutan terpegang sebelah itu bisa terbuka jadi pengikatan kita menggunakan ikat seperti ikat kepang biasa kita kalau ibu-ibu mengikat kepang rambut anak-anak seperti itu biasanya kemudian setelah selesai semua kita kemasin spill kit selagi kita mengemasin spill kit kita data apa apa aja yang sudah terpakai nanti bisa kita mintakan ke bagian casling melalui logistiknya kemudian bersihkan area tumpahan dengan kempel sesuai seperti biasa dilakukan orang petugas CS kemudian membuang kantong bekas tumpahan ke TPSP3 yaitu di dekat kamar jenazah setelah selesai melakukan hijin itu jangan lupa setelah selesai melakukan hijin kita membuat laporan laporannya dua satu laporan ke K3 RS biasanya di ruangan ibu-ibu bapak-bapak itu sudah ada nama PJ K3 jadi bisa kita laporan ke PJ T33 yang biasanya sudah memiliki Google sheet atau formnya kemudian melapor ke bagian logistiknya nanti yang akan melaporkan ke bagian casling untuk permintaan spill kit yang sudah digunakan begitu kira-kira kalau penanganan tumpahan untuk kimia dan sitotek sheet itu hampir sama dengan infeksius cuma yang membedakan adalah kalau di kimia dan sitotek sheet pertama kali harus kita lakukan setelah teriakan pororan kita buka semua pintu dan jendela matikan AC kemudian dia tidak menggunakan sarung tangan dua atau dobel kemudian kalau kimia juga sama sitotek kalau kimia kantongnya berwarna coklat kalau sitotek berwarna mungkin itu yang membedakannya kemudian kalau kimia dia tidak menggunakan klorin hanya deterjen saja ini adalah contoh dari pengikatan kantong sampah atau limbah yang benar seperti ini putar ujung atas plastik untuk membentuk kepang tunggal gunakan kepang tunggal untuk membuat ikatan tunggal dilarang mengikat dengan model tengah kelinci kemudian letakkan penutup ke tempat penyimpanan sementara atau lokasi pengumpul internal dan ini adalah pengikatan yang salah tidak dimanarkan membuka kantong yang sudah diikat terus tidak menggunakan ikatan model keping kelinci atau kita mengikat dengan selotip atau kabel karena ini apabila dipegang ketarik bisa terlepas sendiri baiklah terima kasih inilah mungkin materi yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke moderator iya lah baik baik Pak Esa Pak Pebun apakah ada pertanyaan silahkan silahkan Pak Pebun tidak ada pertanyaan tidak ada pertanyaan Pak Esa baiklah kalau gitu saya tutup sampai di sini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Esa selamat bapak-bapak materi mengenai skill kit baik Bapak Ibu sekalian baik Bapak Ibu kita masih ada satu materi lagi sebelum kita isoma jadi kami harapkan Bapak Ibu semua untuk tetap berada di link zoom untuk tetap stay di zoom kita sampai akhir terima kasih baik Bapak Ibu kami sudah mengumpulkan narasumber tapi karena ada satu dan lain hal jadi narasumber kita tidak dapat masuk kemungkinan nanti narasumber kita akan masuk setelah jam isoma jadi kami harapkan Bapak Ibu nanti untuk datang kembali di jam isoma nanti kita akan masuk jam setengah dua jadi untuk sekarang kita akhiri dulu sesi siang ini nanti kita lanjut lagi di sesi setelah isoma dan kami harapkan Bapak Ibu yang hadir sekarang nanti juga hadir lagi di jam isoma terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu kami mohon maaf juga karena ada kesalahan teknis tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih